Banjir bandang melanda dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya sebuah sepeda motor sempat terseret hingga belasan meter. Sementara itu banjir lahar dingin dari Gunung Semeru kembali melanda sejumlah daerah aliran sungai. Banjir bandang yang terekam kamera ponsel ini terjadi di dataran tinggi Dieng, desa bakal kecamatan Batur, Banjarnegara, Kamisia. Dalam rekaman terlihat arus geras air yang meluap hingga ke jalan. Banjir ini terjadi setelah hujan beras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Dieng. Banjir yang merendam jalan ini menyebabkan terhambatnya arus sol lintas. Bahkan seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir tak kuat menahan arus air yang geras, meski warga berusaha membantu mendorongnya. Akibatnya pengendara ini terjatuh dan terseret bersama sepeda motornya. Beruntung pengendara ini selamat dari arus geras banjir. Disebabkan karena saluran air ini tersumbat oleh sampah-sampah pertanian. Sehingga menyebabkan air naik atas permukaan dan terus terbawa sampai sekitar 250 meter. Banjir yang terjadi sekitar satu jam ini tidak menyebabkan korban jiwa. Sementara dari Lumajang, Jawa Timur, banjir lahir Gunung Semeru melanda sejumlah daerah aliran sungai pada kami sore. Banjir lahir tersebut terjadi setelah kawasan Gunung Semeru digunyur hujan dengan intensitas tinggi. Sementara petugas BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk tetap waspada karena status Gunung Api terpinggi di Pulau Jawa itu masih di level 3 atau siaga. Tim Liputan CNN Indonesia